Setelah 6 jam melakukan pencarian, petugas tim sergabungan akhirnya menemukan jenasa Yogi Adi Saputro, Minggu Siang. Jenasa remaja 16 tahun ini mengambang dengan sendirinya dari dasar sungai Catur Padiun atau hanya berjarak 20 meter dari titik awal hajur. Tangis histeris keluarga pun pecah, menyentuh jenasa Yogi dibawa ke permukaan. Tadi korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dan ditemukan tidak jauh dari titik awal korban melakukan aktivitas. Sekitar berapa meter Pak? Dari titik awal sekitar 20 meter. Kondisinya saat ditemukan itu sekitar berapa? Kondisinya tidak ada luka yang berarti, jadi memang ini murni laka air. Jenasa Yogi selanjutnya dibawa ke RSUD Sudono Madiun untuk Divisum. Sebelumnya tiga pencari bonsai hanyut di sungai Catur pada Sabtu. Satu selapatkan, dua lainnya tewas tenggelam. Diduga korban terpleset saat menyebrangi arus sungai yang teras. Dari Madiun Jawa Tibur, Arief Wahyu Effendi, ANYUS Peloporkan. Terima kasih telah menonton!